Intro Maklum sudah tua, ningat bela Anis, JK malah dan berat lipo grup sponsor Anis Awalnya penulis merasa bahwa JK adalah salah satu mastermind dunia perpolitikan tanah air Tapi melihat beliau begitu mudahnya muncul dan melancarkan opini membuat penulis jadi berpikir Bahwa ada orang lain yang jauh di atas JK dari segi kekuasaan Karena yang namanya mastermind biasanya tidak pernah muncul di hadapan pabrik dan bermain di belakang layar Kemunculan JK jika dirangkum adalah terkait dua misi Pertama adalah untuk menyerang pendukung pemerintah lewat opini nya soal Basar merupakan sumber kekacauan di tanah air Ini lucu karena kelah adu opini dengan pendukung pemerintah Jika seolah tidak sadar bahwa yang katanya Basar walaupun bisa membuat JK kelabakan Tapi tidak akan bisa membuat Indonesia rata dengan tanah Berbeda dengan Taliban yang rencananya akan diundang ke Indonesia dan disambut di rumah JK Yang sudah jelas-jelas bisa membuat Afghanistan rata dengan tanah Tapi malah disambut dengan hangat oleh JK Misi kedua kemunculan JK adalah dalam rangka membela anak kesayangan yang saat ini sedang kelabakan terkait banjir Jakarta Anak kesayangan JK ini wajib dibela sebelum bernasib sama seperti anak kesayangan JK yang lain Habib Rizik Sihab Dalam pembelaannya JK menggunakan jurus yang sama seperti yang sering digunakan sang anak kesayangan Yaitu menyalahkan pihak lain Kali ini JK berusaha menyalahkan gubernur sebelumnya yang memberikan izin pembangunan kemang village milik Lipo Group Berikut saat temannya Siapa itu gubernur yang memberi izin daerah rawa-rawa dijadikan daerah komersial? Dia harus ikut bertanggung jawab juga Tegas JK dalam program belak-belakan yang tayang di detik.com Jumat 26 Februari 2021 Tapi karena sudah tua, JK membela tanpa mencari tahu dulu dua hal penting Yang pertama, entah siapa yang ditarget JK Tapi izin penerian mal kemang village itu terdiri di era gubernur Sutioso Masa sih JK menyerang Sutioso yang baru saja kemarin membela Anis dan protes Kenapa cuma Anis saja yang digebuki soal banjir? Asumsi penulis karena tidak mungkin JK menyerang sesama pembela Anis Sebenarnya JK ingin mentarget Jokowi Ahok Namun JK lupa kalau kemang village mendapat izin pada 2007 Di mana gubernurnya Sutioso dan wakil presiden saat itu adalah JK sendiri Ahok sendiri pernah menyeroti bahwa pembangunan kemang village salah total Berikut perkataan Ahok di lansir detik.com Contoh, kemang village itu adalah contoh pembenaran yang total salah Kata Ahok kalau memberi sambutan pembukaan rapat kerja daerah Atau Rakerda REI DKI Jakarta 2015 di Hotel Ritkarton, kawasan Megakuningan, Jakarta Selatan Selasa 1 Desember 2015 Jadi jika maksud JK ingin membela Anis dengan menyalahkan Jokowi Ahok Jelas disini JK salah target dan pelundar karena tidak mencari tahu terlebih dahulu Lalu hal kedua yang menurut penulis JK lupa mencari tahu adalah soal pemilik kemang village Yaitu Lipo Group Lipo Group sendiri sudah membantah penyataan JK melalui 8 poin argumen Lipo Group sendiri adalah perusahaan milik penguasa kaya James Riyadi Pada saat Anis terpilih menjadi gubernur, putera dari James yaitu John Riyadi memuji setinggir langit Anis John bahkan berkata kepada beberapa wartawan bahwa beliau tertarik untuk membangun rumah DP 0% Yang sekarang tidak jelas jendrungannya Bahkan wartawan kompas mempunyai rekaman saat John Riyadi mengungkap dukungan tersebut Itu dulu saat Anis baru terpilih menjadi gubernur Lalu bagaimana sekarang? Jelas yang namanya silaturami pasti harus dijaga Sudah kebiasaan para pebisnis Tionghoa sejak jaman Orde Baru Mereka selalu berusaha mendekat kepada pengusaha Lalu apa buktinya Lipo Group masih menjalin silaturami dengan Anis? Tidak perlu jauh-jauh Yang baru-baru ini saja Anis mendapat penghargaan berita satu awards Penulis tidak mengingat apa penghargaannya Karena bagi penulis sangat tidak penting Tidak ada dampak bagi masyarakat selain untuk pencitraan sangka benar Namun yang pasti berita satu itu adalah media yang dimiliki oleh Lipo Group Silahkan googling dengan keyword berita satu Lipo Jadi jelas disini Jika sudah melakukan blunder dalam membela Anis Jika malah mendapat sponsor Anis dan gubernur Jakarta sebelumnya yang baru saja membela Anis Penulis sendiri maklum dengan blunder yang Jika lakukan Yang namanya juga sudah tua Daya pikir dan daya narar sudah berkurang jauh Penulis jadi ingat saat debat Wapres 2014 Jika langsung sakit setelah kalah telak dari Hatta Rajasa Begitulah Gora-Gora Nampol abis SBY not for sale Ruhut tak ada yang mau beli Penulis jujur bingung dengan Partai Demokrat yang semakin hari semakin autis Mereka yang bikin isu kudeta sendiri Mereka yang ribut sendiri Mereka yang bertanya pada Jokowi Mereka pula yang menjawab kalau Jokowi tidak tahu menahu kudeta Partai Demokrat Masyarakat pun sebenarnya tidak terlalu peduli Penulis lihat kebanyakan di media sosial juga hanya menyindir SBY dan keluarganya beserta kegagalan partainya Tidak ada yang peduli dengan kudeta di Partai Demokrat Selain dari orang-orang Demokrat dan basernya itu sendiri Selain tidak ada yang peduli Isu kudeta Partai Demokrat juga tidak berpengaruh apa-apa terhadap dunia politik tanah air Elektabilitas akus tidak naik Popularitas mandat SBY masih dikenal dengan Raja Prihatin serta Raja Curhat Dan tentunya Candi Hambalang masih merupakan bangun legend yang ada di Indonesia Semuanya tidak ada yang berubah Mungkin karena hal tersebut SBY sampai turun tangan dan kembali mengeluarkan kata-kata yang berpotensi jadi legend seperti kata prihatin Berikut ucapan SBY dikutip Kompas.com Bagi orang luar yang punya ambisi untuk beropo dan membeli Partai Demokrat Saya katakan dengan tegas dan jelas Partai Demokrat not for sale Partai kami bukan untuk diperjual belikan Kata SBY dalam video yang dirilis pada Rabu 24 Februari 2021 Orang luar yang dimaksud jelas Muldoko Sebenarnya Muldoko juga tidak terlalu peduli dan dia lebih sibuk bekerja dan menikahkan anaknya Tapi karena namanya terus disebut akhirnya risih juga Hal ini bisa dimaklumi Ibaratnya kita terus-menerus diperdengarkan hal yang tidak penting bagi kita Jelas kita akan meminta untuk orang yang berbicara hal tersebut untuk berhenti mengucapkannya Muldoko akhirnya membantah tudingan tersebut Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat Karena bukan bagian dari internal partai Jawaban Muldoko ini jelas benar Karena untuk mengadakan konferensi luar biasa partai Maka harus ada persetujuan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Sedangkan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat adalah SBY sendiri Jadi bagaimana mau kudeta tapi harus izin dulu kepada anak yang mau dikudeta Masa SBY kudeta anak sendiri Kan lucu gitu loh jadinya Geli aku Sebagai info SBY menduduki tiga jabatan di Demokrat Sebagai Ketua Dewan Pembina Ketua Dewan Kehormatan Dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Sedangkan Ahaya adalah Ketua Demokrat Jadi bagaimana mau kudeta kalau semua jabatan penting sudah dipegang oleh Cikeas Maka ucapan not for sale yang dikeluarkan dari mulut SBY Sebenarnya hanya menegaskan saja bahwa Demokrat itu adalah partai keluarga Selain menegaskan ucapan tersebut juga membuktikan bahwa isu kudeta partai Demokrat adalah isu yang dibuat-buat karena hampir mustahil terjadi Sebenarnya ia tidak mau salah dengan ucapan tersebut Cuma yang membingungkan adalah siapa yang mau beli Ini ibarat cowok yang berkata kepada seorang cewek bahwa dirinya tidak mungkin mencintai wanita tersebut Padahal sang wanita tidak menginginkan cinta sang pria Jangan kan menginginkan cinta melihat wajahnya saja sudah prihatin Akhirnya lagi dan lagi upaya partai Demokrat untuk eksis dalam berpolitik tanah air dengan cara drama dan playfitin Hanya menjadi bahan kuyonan dari seluruh pecinta politik tanah air Kali ini kuyonan datang dari Rohut Sitompul yang dulunya sempat membesarkan partai Demokrat Dilansir detik.com Rohut berkata Jadi sekali lagi orang-orang sekarang yang disebut-sebut itu karena mereka diajak ya bukan mereka mau beli Mereka tidak ada yang mau beli tapi kader-kader yang sakit hati mungkin mereka patungan Kan mereka dulu orang-orang lumayan itu jadi gak ada orang-orang luar yang membiayai itu Gak ada ucapnya Yang penulis berat adalah fakta sebenarnya bahwa yang terjadi di partai Demokrat adalah masalah internal Cuma karena caper alias cari perhatian SBY dan para Basri Demokrat memaksa publik untuk mengikuti apa yang terjadi di partai Demokrat Yang sebenarnya tidak penting-penting amat buat publik Pandangan saya masalah partai ini tidak untuk dijual bukan itu masalahnya Kadang-kadang yang ada di dalam merasa ada tidak kepuasan mereka Bukan mereka mau menjual partai itu perlu saja bertegas sebagai senior lah ya Orang yang cukup lama di Demokrat bahkan memenangkan Demokrat ya ucapnya Dengan kata lain SBY sampai bersuara karena ini menyangkut nama baik anaknya yang dianggap tidak becus ngurus partai Untuk soal keluarga penulis harus akui bahwa SBY tegas Tapi untuk urusan negara SBY cuma bisa perhatian Begitulah kurang-kurang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!